Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Usai pertemuan dengan Presiden IOC Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Hotel Crillon, Rosewood Hotel Paris. Sekitar pukul 15.30 menit waktu setempat. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat dan meningkatkan olahraga sepak bola di tanah air. Dalam pertemuan ini, Menhan Prabowo menyatakan apresiasinya kepada Presiden FIFA Gianni, yang telah memberikan kesempatan kepada Indonesia melakukan transformasi sepak bola bersama FIFA. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia telah berhasil mencatat sejumlah sejarah dalam olahraga sepak bola, terutama menembus semifinal Piala Asia U23 tahun 2024, melaju ke 16 besar Piala Asia U23 dan lolos pada Runde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia U23. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang hubungan kerjasama yang luar biasa antara FIFA dengan Indonesia. Dalam hal ini, PSSI. Selain itu, Menhan Prabowo dan Presiden FIFA Gianni berdiskusi tentang cara meningkatkan popularitas olahraga sepak bola di kalangan generasi muda. Menhan Prabowo menekankan pentingnya dukungan dari FIFA dalam upaya pengembangan infrastruktur sepak bola, peringkatan kualitas pelatihan, serta pembinaan atlet muda di Indonesia. Sementara itu, dalam akun Instagram pribadi Presiden FIFA Gianni Infantino, yang menyampaikan apresiasinya dan merasa terhormat telah bertemu dengan Menhan Prabowo. Menurutnya, Indonesia adalah tuan rumah yang luar biasa dalam penyelenggaran Piala Dunia U17 FIFA tahun lalu, dan semua orang yang berkunjung, termasuk dirinya, merasa terkesima dengan kehangatan dan keramah tamahannya. Gianni juga mengatakan kepada Menhan Prabowo, ia dapat mengadalkan FIFA untuk membantu Indonesia memenuhi potensi sepak bolanya yang besar. Ia berharap dapat bekerjasama dengannya di masa mendatang. Pada kunjungan ini, Menhan Prabowo antusias diberi kesempatan melakukan Football Challenge dan merasa senang menerima bola dari Presiden FIFA yang bertuliskan Prabowo Subianto. Pertemuan ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata pemerintah untuk terus memajukan olahraga, khususnya sepak bola, yang merupakan olahraga paling populer di dunia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan yang penuh dari berbagai pihak, diharapkan sepak bola Indonesia dapat meraih prestasi yang membanggakan di masa mendatang. Tim Eljon Media laporkan.